Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu berbahagia Perkenalkan, nama saya Zulfa Ajija dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali pada mata kuliah Mikroekonomi 2 Ini merupakan praktikum pertemuan 8 atau sesi UAS Yaitu kita akan membahas mengenai oligopoli Oligopoli adalah model pasar yang terdiri dari dua perusahaan atau bisa lebih yang saling bersaing dan ingin memonopoli pasar Di sini ada dua perilaku penting dari oligopolis Yang pertama, jika ada satu oligopolis memutuskan untuk menaikkan harga Maka oligopolis lainnya tidak ikut menaikkan harga Sehingga jumlah permintaan dari oligopolis pertama akan turun dalam jumlah yang besar Perilaku yang kedua Jika ada salah satu oligopolis memutuskan untuk menurunkan harga Lalu oligopolis lainnya akan mengikuti untuk menurunkan harga Sehingga jumlah permintaan dari oligopolis pertama akan naik dalam jumlah yang kecil Dan ini hanya bersifat sementara Lalu selanjutnya ada macam-macam keseimbangan oligopoli Yang pertama ada kuasi kompetitif Lalu ada kartel, kornot, dan yang terakhir ada variasi konjektural Untuk kuasi kompetitif itu sendiri dapat diartikan sebagai kuasinya adalah seolah-olah atau menyerupai Yang berarti kuasi kompetitif merupakan bentuk oligopoli yang mendekati atau menyerupai kondisi pasar persaingan sempurna Jadi disini dimana oligopoli yang terjadinya persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain Sehingga untuk memaksimumkan labanya Karena dia cenderung menyerupai kondisi PPS Maka untuk maksimisasi laba dicapai ketika saat P sama dengan marginal cost Nah ini adalah klu atau rumus yang digunakan ketika kita akan mencari maksimisasi laba pada model kuasi kompetitif Untuk perusahaan satu maksimisasi labanya didapatkan ketika P sama dengan MC1 atau marginal cost 1 Lalu untuk perusahaan 2 didapatkan ketika P sama dengan MC2 Seperti itu Selanjutnya untuk kartel Kartel itu apa sih? Kartel itu merupakan proses atau suatu kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain Untuk memaksimumkan keuntungan total Jadi disini yang dimaksimumkan keuntungan total Nah Pembagian keuntungan dan kuota output didasarkan pada besar kecilnya struktur biaya dari masing-masing oligopolis Model kartel ini adalah bentuk oligopoli yang mendekati pasar monopoli Sehingga maksimisasi labanya dapat dicapai pada saat kondisi MS sama dengan MC Dengan demikian untuk kumus mencari maksimisasi laba untuk pada kartel adalah Untuk perusahaan 1 adalah ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost 1 Atau marginal cost perusahaan 1 Lalu untuk oligopolis 2-nya adalah ketika MR sama dengan MC2 Jadi tergantung dari masing-masing biaya disini Berdasarkan pada besar kecilnya struktur biaya Jadi struktur biaya yang berbeda Dimana disini marginal cost-nya juga berbeda Nah untuk kartel itu sendiri Ada beberapa masalah yang bisa muncul Karena kartel Yang pertama kartel itu bisa jadi dia ilegal Karena dalam prosesnya ketika dia menggunakan model kartel itu berarti Akan adanya saling kerjasama antara perusahaan Dan negatifnya ketika saling kerjasama antara perusahaan Satu perusahaan antara perusahaan lainnya Maka harga yang ditentukan bisa lebih tinggi dari harga yang seharusnya Sehingga akan merugikan konsumen Seperti itu Lalu yang kedua disini diperlukan informasi mengenai kondisi permintaan pasar dan struktur biaya masing-masing perusahaan Dan untuk mendapatkan informasi tersebut Biayanya mahal Lalu yang ketiga Pada keseimbangan ini Masing-masing oligopolis berusaha memaksimumkan labanya Sendiri-sendiri Sehingga untuk keseimbangan Yang memaksimumkan laba pada model Kornut adalah Untuk oligopolis 1 ketika MR1 sama dengan MC1 Dan oligopolis 2 ketika MR2 sama dengan MC2 Apa sih bedanya dengan kartel Kalau yang sebelumnya Kartel Karena dia adalah keuntungan bersama Atau memaksimumkan keuntungan total Sehingga marginal revenue-nya itu Yang kita gunakan adalah sama Karena dia bekerja sama untuk menjual suatu output tertentu Sehingga untuk marginal revenue-nya juga akan sama Sedangkan untuk Kornut Karena di sini masing-masing oligopolis berusaha Memaksimumkan labanya sendiri-sendiri Sehingga untuk marginal revenue-nya juga akan berbeda Tergantung dari perusahaannya Untuk perusahaan 1 berarti marginal revenue-nya Tergantung dari keputusan dari perusahaan 1 Atau menjadi MR1 Sama dengan MC1 Sedangkan untuk marginal revenue perusahaan 2 Berarti marginal revenue-nya adalah marginal revenue 2 Atau tergantung keputusan perusahaan 2 Untuk menjual suatu output tertentu Nah, sedangkan untuk marginal cost-nya adalah marginal cost 2 Itu perbedaan antara Kornut dan Kartel Selanjutnya ada variasi konjektural Di mana variasi konjektural ini Menggunakan Steckelberg Leadership Model Berbeda dari modal sebelumnya Yang mengasumsikan bahwa kedua oligopolis berkerudukan setara Kalau modal Steckelberg ini Di mana asumsinya posisi kedua oligopolis tidak setara Ada yang menjadi follower dan ada yang menjadi leader Nah, di sini juga produksi output dari leader dapat mempengaruhi produksi output dari follower Dan tidak ada rule atau aturan bagaimana oligopolis tertentu dipilih sebagai leader Nah, di sini ada 5 tahapan perhitungan untuk memaksimumkan laba pada model Steckelberg Yang pertama, kita harus mencari laba untuk perusahaan 1 dan perusahaan 2 Setelah itu kita menghitung maksimisasi laba Di mana hasil dari keuntungan perusahaan 1 dan keuntungan perusahaan 2 Itu diturunkan terhadap K1 Untuk perusahaan 1 itu harus sama dengan 0 Dan untuk perusahaan 2, untuk mencari maksimisasi laba Kita harus menurunkan keuntungan perusahaan 2 terhadap K2 itu harus sama dengan 0 Dan dari hasil ini kita akan menemukan persamaan K1 dan K2 Nah, persamaan K1 dan K2 ini itu yang akan disebut sebagai reaction function Setelah itu, langkah ketiga Kita akan mensubstitusikan reaction function tersebut untuk oligopolis follower ke dalam fungsi laba yang leader Berarti reaction function yang K2 kita akan masukkan ke fungsi laba dari V1 atau perusahaan 1 Karena disini asumsinya adalah perusahaan 1 sebagai leader dan perusahaan 2 sebagai follower Nah, berarti K2 akan disubstitusikan ke dalam V1 atau keuntungan di perusahaan 1 Yang selanjutnya, kita dapat menghitung output atau K1 yang dihasilkan oleh oligopolis leader Dan yang terakhir, kita akan menemukan atau menghitung output yang dihasilkan oleh oligopolis follower atau K2 Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas mengenai latihan soal Dimana disini diketahui pasar oligopolis terdiri dari 2 perusahaan Dengan masing-masing fungsi biaya sebagai berikut TC1 sama dengan K1 kuadrat plus 10 K1 plus 50 TC2 atau total kos perusahaan 2 yaitu 0,5 K2 kuadrat plus 20 K2 Dan keduanya menghadapi pasar yang kurva permintaannya adalah 110 min P Yang A, tentukan harga output perusahaan 1 dan output perusahaan 2 pada keseimbangan kuasi kompetitif Yang B, tentukan harga untuk K1 dan K2 pada keseimbangan kartel Untuk C, tentukan harga pada K1 dan K2 pada keseimbangan kornel Dan yang terakhir, tentukan P, K1 dan K2 pada keseimbangan model Stapleberg Yang dihasilkan oleh oligopolis 1 sebagai leader dan oligopolis 2 sebagai follower Nah, untuk kesimbangan kuasi kompetitif Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya Dimana cluenya adalah di P sama dengan MC Untuk oligopolis 1 berarti P sama dengan MC1 Sehingga Menghasilkan 110 min Q1 min Q2 sama dengan 2 Q1 plus 10 Nah, ini dari mana? Dan ini dari mana? Seperti yang kita tahu di soal Itu P sama dengan P sama dengan 110 min Q besar Nah, Q besar ini adalah Q pasar Q pasar disini karena ada 2 perusahaan Perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu sebagai Q pasar Sehingga ini dapat kita koraikan sebagai Q1 dan Q2 Jadi 110 min Q1 plus Q2 Sehingga didapatkan 110 min Q1 Ini diklikkan dengan ini min Q2 Nah, ini sama kan dengan hasilnya ini Selanjutnya untuk MC1 MC1 dari mana? Sedangkan yang kita tahu adalah di soal TC1 Nah, MC1 disini merupakan Turunan dari TC terhadap Q1 Nah, TC-nya itu berapa? Kita lihat di TC-nya Yang kita punya TC-nya adalah Ini Q1 kuadrat plus 10 Q1 plus 50 Sehingga Untuk mencari MC-nya Kita turunkan ya TC terhadap C1 Ini kita turunkan menjadi 2Q1 Lalu ini kita turunkan terhadap C1 menjadi 10 Turunkan terhadap C1 hasilnya 0 Nah, ini adalah MC1 Ini adalah 2Q1 plus 10 Nah, coba kita bandingkan Apakah sama Nah, MC1 adalah 2Q1 plus 10 Sama ya Baik Selanjutnya Nah, dari hasil P sama dan MC1 Didapatkan persamaan 1 Di mana ini kan kita bandar ruas 110 minus 10 adalah 100 Sama dengan 2Q1 Ini K1nya Pendar ruas Jadi 3Q1 plus Q2 Itu untuk persamaan 1 Nah, untuk kolegopolis persamaan 2 Di mana berarti harga Sama dengan Marginal pos Perusahaan 2 Sehingga P-nya Sama dengan sebelumnya Yaitu 110 minus Q1 Min Q2 Sama dengan Untuk MC2nya Sama tadi Mencari dari TC2 Diturunkan Sehingga menghasilkan Q2 plus 20 Nah, ini untuk persamaan 2 Yaitu 90 Sama dengan Q1 plus 2Q2 Setelah itu Bisa kita eliminasi Sehingga Menghasilkan Untuk Q1nya Sama dengan 22 Nah, setelah kita mendapatkan Q1 Kita dapat Substitusikan Ke persamaan 1 Atau persamaan 2 Ini persamaan 1 Dan persamaan 2 Nah Ketika kita Substitusikan Ke persamaan 1 Sehingga Masukan 100 Sama dengan 3Q1 plus Q2 Nah, Q1nya Kita masukkan 22 Sehingga Q2nya adalah 34 Ini akan Hasilnya akan Sama ketika Dimasukkan Ke persamaan 2 Sehingga Dari hasil Q1 dan Q2 tersebut Kita dapat Mencari P-nya Atau Harganya Harganya adalah Sebesar 54 Jadi Kesimpulannya Untuk Kesimpulannya Untuk Perusahaan 1 Output Yang dijual Ada 22 Untuk Perusahaan 2 Output Yang dijual 34 Dan Harganya Adalah Sebesar 54 4 Lalu Selanjutnya Untuk Pertanyaan Yang kedua Tentukan Harga Q1 dan Q2 Pada Keseimbangan Kartel Seperti Yang kita Tahu Bahwa Untuk Keseimbangan Kartel Adalah Memiliki MR Yang Sama Karena Mereka Berkerja Sama Antara Perusahaan 1 Dan Perusahaan 2 Nah Bagaimana Cara Menghitung MR MR Merupakan Turunan Dari TR Atau Total Revenue Sehingga Kita Harus Cari Dulu Total Revenue Berapa P Nya Adalah 110 Min Ki Besar Dikalikan Dengan Ki Pasarnya Juga Sehingga TR Nya Adalah 110 Ki Min Ki Kuadrat Nah Dari TR Kita Bisa Mencari Marginal Revenue Merupakan Turunan Dari Tarif Revenue Terhadap Ki Sehingga MR Nya Adalah 110 Min 2 Ki Nah Ini Adalah Klu Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Dimana Untuk Oligopoli 1 Itu Untuk Mencari Laba Yang Maksimum Pada Saat MR Sama Dengan MC 1 Sehingga Untuk MR Nya Sudah Kita Ketauwi 1 10 Min 2 Ki Lalu MC Satunya Adalah 2 Ki 1 Plus 10 Sama Dengan Soal Sebelumnya Lalu Selanjutnya Kita Pecah Untuk Ki Pasarnya Ini Di Ki 1 Plus Ki 2 Sehingga Menghasilkan Min 2 Ki 1 Min 2 Ki 2 Untuk MC 1 adalah 2 Ki 1 Plus 10 Sehingga Kita Dapat Menghasilkan Persamaan 1 Sebagai Rikod Selanjutnya Untuk Oligopoli 2 Adalah Untuk Mencapai Labah Maksimumnya Ketika MR Sama Dengan MC 2 Nah MR Sama Dengan Sebelumnya 110 Min 2 Ki MC 2 Nya K 2 Plus 20 Sehingga Menghasilkan Persamaan 2 Selalu Dari Hasil Persamaan 1 Dan Persamaan 2 Bisa Kita Eliminasi Sehingga Dapatkan Ki 2 Sama Dengan 20 Nah Ki 2 Ini Bisa Kita Substitusi Ke Persamaan 1 Atau Persamaan 2 Dan Menghasilkan Kalau Misalnya Kita Masuk Persamaan 1 Berarti 100 Sama Dengan 4 Ki 1 Plus 2 Ki 2 Nah Ki 2 Kita Rubah Menjadi 20 Sehingga Masuk 100 Sama 4 Ki 1 Plus 2 Dikali 20 Sehingga Ki 1 Sama Dengan 15 Atau Bisa Disubstitusikan Kesamaan Kedua Yang Ini 90 Sama 2 Ki 1 Plus 3 Ki 2 Nanti Ki 2 Dimasukkan Kedalam 2 3 Kali 20 Sehingga Ki 1 Nanti Sama Dari Ki 1 Ki 2 Kita Bisa Menghitung P Di mana P Merupakan 110 Min Ki Pasar Ki Pasar Ki 1 Min Ki 2 Sehingga Harganya Adalah 75 Nah Dapat Disimpulkan Untuk Kartel Output Perusahaan 1 Adalah 15 Output Perusahaan 2 Adalah 20 Dan Harganya Cukup Tinggi Yaitu Di Detik 75 Lalu Selanjutnya Untuk Keseimbangan Pada Kornode Di mana Disini Perusahaan Masing-masing Memaksimumkan Labarnya Hingga Ini Akan Ada MR Yang Berbeda Antara Perusahaan 1 Dan Perusahaan Lainnya Ada MR 1 Dan MR 2 Jadi Untuk Langkah Pertama Kita Cari Dulu Aja MR 1 Dan MR 2 MR 1 Ini Sendiri Ada Turunan Dari TR Terhadap K1 Berarti TR Semben P Dikali Kecil 1 Sehingga Sehingga Hingga 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 K1 Min K1 K2 Min K1 K2 Nah Untuk MR Satunya Sendiri Adalah 110 Min 2 K1 Min K2 Turunan Dari Ini 110 Diterungkan Terhadap K1 110 K1 Diterungkan Terhadap K1 Jadi 110 Ini Diterungkan Terhadap K1 Jadi Min 2 K1 Diterungkan Terhadap K1 Jadi Tinggal Min K2 Untuk MR1 Untuk MR2 Sama Caranya Tapi Dikalikan Dengan K2 Sehingga Untuk MR-nya Adalah OTC Revenue Dibagi Dengan K2 Sehingga MR-nya 110 Min K1 Min 2 K2 Nah Untuk Klikopoli 1 Memaksimumkan Labanya Ketika MR1 Sehingga MR1 Sama MC1 Adalah 110 Min 2 K1 Min K2 MC1 Sudah Kita Ketaui Yaitu 2 K1 Plus 10 Sehingga Menghasilkan Persamaan 1 Klikopoli 2 Adalah Ketika MR2 Sama MC2 MR2 Sudah Kita Cari 110 Min K1 Min 2 K2 MC2 Nya K2 Plus 20 Dari Mana Sudah Sudah Kita Cari Di Pertanyaan Yang A Sehingga Dapat Menghasilkan Persamaan 2 Yaitu 90 Sama Dengan K1 Plus 3 K2 Nah Persamaan 1 Dan Persamaan 2 Seperti Biasa Akan Kita Eliminasi Sehingga Akan Hasilkan K1 Sama Dengan 19 0 91 Lalu Hasil Hasil Dari K1 Bisa Disubstitusikan Ke Persamaan 1 Atau Persamaan 2 Kita Menghasilkan K2 23,636 Baik itu Ketika Disubstitusikan Ke Persamaan 1 Atau Persamaan 2 Hasilnya Sama 23,636 Setelah Kita Mengatau K1 Dan K2 Kita Dapat Menghitung Harganya Yaitu Harganya Adalah 110 Miki Besar Di Pasar Dimana Besarnya Adalah K1 Miki 2 Miki 1 Miki 2 Sehingga Harganya Ketika kita Jumlahkan Atau Ketika kita Hitung Menghasilkan 67,27 Ini Lebih rendah Dibandingkan Ketika Kartel Nah Kesimpulannya Pada Kesimpulan Kornut Dia Output Yang Adalah 19,091 Untuk Perusahaan 1 Perusahaan 2 Lebih Besar Yaitu 23,636 Dan Harganya 67,27 Selanjutnya Untuk Perusahaan Sorry Untuk Pertanyaan Yang Terakhir Yaitu Ketika Keseimbangan Model Stakele Bird Yang Diasumsikan Perusahaan 1 Leader Dan Perusahaan 2 Sebagai Follower Ini Ini Adalah Asumsinya Dan Disini Ada Notes Ketika Produksi Output Leader Mempengaruhi Produksi Output Follower Langkah Pertama Kita Harus Mencari Persamaan Laba Perusahaan 1 Dan Perusahaan 2 Laba Itu Sendiri Dapatkan Dari Total Revenue Perusahaan 1 Dikurangi Dari Total Perusahaan 1 Total Revenue Adalah 110 K1 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 K2 Min K1 K2 Dikurangi TK1 Dalam Soal K1 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 K2 K1 K1 Adalah Persamaan Laba Perusahaan 1 Dan Persamaan Laba Perusahaan 2 Dari Berikut Di mana TR2 Min TC2 TR2 Dari Ini Di perhitungan Pertanyaan już Sudah kita Hitung TR2 Lalu TC2 Dari Ini Sudah Di Soal Sehingga Untuk Persamaan Laba Perusahaan 2 Dari Sebesar 90 K2 Min 1,5 G2 kuadrat min G1 kali G2 nah untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memaksimumkan laba dengan cara apa? dengan cara menurun dengan cara melakukan turunan untuk V untuk laba perusahaan itu terhadap G1 sama dengan 0 atau perusahaan 2 berarti Q2 sama dengan 0 nah satu-satu dulu untuk perusahaan 1 berarti adalah kita akan menurunkan ini kita turunkan terhadap G1 sehingga akan menghasilkan turunkan terhadap G1 100 G1 menjadi 100 min 2 G1 kuadrat menjadi 4 G1 lalu min G1 menjadi min G2 dan 50 nya menjadi 0 sama dengan 0 sehingga 4 G1 sama dengan 100 min G2 G1 nya sama dengan 25 min G1 min 0,25 G2 nah ini untuk persamaan 1 untuk persamaan 2 nya kita turunkan keuntungan 2 terhadap G2 keuntungan perusahaan 2 terhadap G2 sehingga akan menghasilkan 30 min 3 G2 min G1 ini nyabati diturunkan terhadap G2 akan menghasilkan 90 min 3 G2 min G1 tidak akan menghasilkan persamaan G2 adalah sebesar 30 min 1 per 3 G1 nah persamaan 1 dan persamaan kedua ini G1 dan G2 itu disebut sebagai reaction function nah langkah selanjutnya hasil dari reaction function untuk G2 nya itu akan kita masukkan ke dalam G1 dalam persamaan keuntungan atau labak perusahaan 1 labak perusahaan 1 adalah 100 G1 min 2 G1 kuadrat min G1 G2 plus 50 nah G2 nya sudah kita dapatkan dari yang sebelumnya nih G2 nya adalah 30 min per 3 G1 tinggal dimasukkan untuk G2 nya G1 nya ini dikalikan G2 nya 30 min 1 per 3 G1 sehingga akan menghasilkan persamaan min 5 per 3 G1 kuadrat plus 70 G1 plus 50 nah hasil dari ini kita akan melakukan maksimisasi labak sehingga mendapatkan hasil ini berarti kalau maksimisasi labak ini diturunkan terhadap G1 sehingga menghasilkan min 10 per 3 G1 kalau diturunkan terhadap G1 adalah 70 ini diturunkan terhadap G1 adalah 0 sehingga menghasilkan G1 sama dengan 21 setelah kita mendapatkan G1 G1 nya bisa kita substitusikan ke dalam G2 atau reaction function yang tadi yaitu yang sebesar 30 min 1 ke 3 G1 sehingga G2 nya adalah 23 kalau misalnya G1 dan G2 sudah kita temukan kita dapat menghitung harganya dan harganya sebesar 66 kesimpulannya pada seimbangan modal Steckelberg didapatkan nilai G1 nya adalah 21 G2 nya 23 dan harganya adalah 66 nah ini adalah kesimpulan akhirnya dimana kuantitas terbanyak ketika perusahaan melakukan kuasi kompetitif dengan harga yang paling rendah kuasi kompetitif outputnya yang paling banyak tapi harga yang paling rendah sedangkan untuk kartel outputnya atau kuantitas yang dihasilkan untuk perusahaan 1 dan perusahaan 2 paling sedikit tapi harganya karena disini ada yang kerjasama antara perusahaan 1 dengan yang lainnya maka harga jualnya harga yang tertinggi dibandingkan model kuasi kompetitif corner dan Steckelberg mungkin cukup sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ilmunya bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati